Majelis Hakim Yang Mulia, dalam satu kesempatan di awal persidangan, bahkan penasihat hukum pernah menunjukkan sebuah video viral di masyarakat yang menggambarkan prosesi eksekusi mati terhadap diri saya sebagai terdakwah. Padahal persidangan pun masih berjalan dan jauh dari putusan pengadilan. Dan nampaknya berbagai prinsip hukum telah ditinggalkan dalam perkara ini di mana saya duduk sebagai terdakwah. Tidak dapat saya bayangkan bagaimana saya dan keluarga dapat terus melanjutkan dan menjalani kehidupan sebagai seorang manusia, juga sebagai warga masyarakat dengan berbagai tuduhan keji yang melekat sepanjang perjalanan hidup kami. Meski demikian, istri keluarga terkhusus anak-anak dengan penuh kasih dan kesabaran, tidak pernah berhenti untuk menguatkan dan meyakinkan bahwa harapan keadilan masih ada walaupun hanya setitik saja. Karena saya tidak boleh berhenti menantikan keadilan. Harapan akan keadilan itu mengalir pada persidangan yang mulia ini dan akan bermuara pada kebijaksanaan Majelis Hakim dalam putusannya. Putusan yang akan menentukan nasib perjalanan hidup saya, istri, anak-anak, dan keluarga besar kami. Terima kasih.